Sudah menjadikan, lebih confirm lagi, 4 hari beruntun harganya mengalami penurunan terus untuk patokan CPO. Penekan berikutnya, kalaupun sektor CPO industri perkebunan sawit ini masih berlanjut tekanan yang ada? Saya pikir tanpa adanya berita baru gitu ya, yang positif itu, udah cukup press gitu. Mungkin investor-investor ini cocok untuk investor-investor yang basicnya ke value investing oriented. Sehingga jangka panjang. Mau gak mau ini akan jadi play jangka panjang buat mereka. Tapi kalau yang memang limited, momentum play, hanya di limit setahun performance itu akan menjadi susah. Ya, lebih susah terbaca juga tadi, sampaikan disana, beberapa hal sudah mulai diantisipasi lebar investasi. Belum lagi faktor ini perlambatan ekonomi dunia ya, yang menurunkan tingkat minat untuk konsumsi CPO. Persentase, apa, tingkat penyerapan CPO baik dari negara-negara besar seperti Cina dengan India. Otomatis kalau mereka melambat juga, ekspor dari produsen seperti Malaysia Indonesia juga akan melambat. Jangan lupakan itu juga, Mas. Jangan lupakan itu juga, dan jangan lupakan besok masih ada satu hari perdagangan. Sekarang ada berita yang ternyata tidak banyak mengejutkan. Karena tadi Mas Faras mengatakan, mari kita berharap bersama-sama dari Uni Eropa. Ternyata the worst case masih belum terjadi disana. Apa yang Anda lihat? Besok kira-kira dari transaksi juga di hari ini. emiten sawit. Apa yang Anda lihat, Bung Irvin, untuk satu perdagangan di hari Jumat ini? Ini adalah pergerakan dari saham sektor perkebunan. Astra Gross Lari sudah pasti ada disana. 0,79 persen koreksi yang terjadi. PP London Sumatera 0,40 menguat sawit sumber sarana. 3,86 persen amazing. Masih ada penguatan hingga tigaan persen di tengah sentimen yang menghampiri perkebunan. Eagle High Plantation BWPT terkoreksi 1,82 persen. Apa yang ada dari pergerakan beberapa saham sektor perkebunan sawit di pasar ini, Bung Irvin? Iya, penguatan SSMS meskipun porsi atau size perusahaannya gak terlalu besar dibandingkan LSIB dengan Aali, ternyata bisa membuat koreksinya Aali agak-agak tertutup ya. Mengingat dia penguatannya cukup besar, 3 persen. Dan kalau kita melihat mungkin dalam jangka waktu dekat seperti Mas Faras bilang tadi katalisnya belum ada sampai Eropa mungkin sentimennya meredah ya. Belum bisa ditebak dan kemudian tadi ada perlambatan ekonomi dunia serta hubungannya dengan penyerapan produk sawit, minyak sawit di dunia juga akan berpengaruh. Dan kayaknya untuk CPU juga meskipun ada ancaman atau ada potensi positif dari El Nino atau tingkat curah hujan yang tinggi di awal tahun ini yang kemungkinan akan mengangkat tapi kayaknya masih kalah sama dua faktor tadi, faktor Eropa dengan faktor perlambatan ekonomi. Baik, penutupnya dari Anda, itu bagus Faras Akbar. Seperti apa hari Jumat besok akan menutup perdagangnya sepanjang pekan ini sehingga kita bisa proyeksikan trennya pekan depan akan seperti apa? Agak susah juga ya memprediksi sehari besok. Tapi tetap sih saya pikir fun flows akan selalu menjadi yang dilihat oleh kunci utama dari market. Yang paling salah satu yang paling mudah dilihat adalah tadi posisi rupiah bagaimana. Tidak hanya spotnya saja tapi bagaimana spreadnya terhadap yang forwardnya. Biasanya itu mulai kelihatan lebih jelas sebenarnya view dari luar itu terhadap currency rupiah itu seperti apa. Jadi itu akan sangat bergantung dari dua itu. Faktor-faktor domestik saya pikir relatif tadi yang saya sampaikan itu very intact. Baik dari fundamental, valuation, terus kemudian makroekonomi lebih kondustif. Jadi memang faktor eksternal yang memang masih pegang peranan penting. Baik, belum berbicara peliknya Brexit ya. Sepertinya kita masih belum bisa berharap banyak damainya sentimen-sentimen global yang ada. Tuh Bagus Paras Akbar, Head of Investment Afris Asset Management dan Irvin Afriano tentu saja. Terima kasih banyak atas analisa Anda. Terima kasih.